Kalau nih ya, ini catat nih baik-baik ya, rekam baik-baik ya Kalau anda disukai oleh semua kelompok dan golongan Ada yang salah dalam dakwah anda Sekalipun orang muslik gak bakal suka sama ente Kalau ada orang muslik suka sama ente, bukan Quran yang salah, ente yang salah Nabi Muhammad itu didudahin dia Saya begitu adalah kayak gitu, saya kepengen deketin, cuah gitu Kurang aja loh, eh kan Nabi Muhammad diam Itu aja gitu Nabi Muhammad ketimbukkan dia berdarah, gak marah ketimbukkan dia berdarah Coba dituntut, besoknya dilaporkan polisi Jadi ini orang gak apa maksudnya Memang itu kan sejarah, ya itu Rasulullah SAW membelapkan itu kepada dirinya Didoain lagi, tapi begitu keturunannya diganggu akan dijadi Masya Allah, Masya Allah, kebar Allah Kapasitas musjid ini berapa? Seribu lebih Yang hadir berapa? Dua ratusan pernah kali ya Berarti masih boleh Karena protokol COVID itu 25 persen 25 25 ya Sekarang Yang melanggar bisa kena bidana Walau Menko Polhukam pernah berkata Tidak bisa dipidanakan Ya Hukum di Indonesia itu Bisa berubah sesuai dengan Situasi dan kondisi Bismillahirrahmanirrahim Menurut catatan saya Kita masuk ke Jenghis Khan sudah membantai umat Islam di Baghdad ya Dan penggantinya Jenghis Khan Kubilai Khan Akan membantai Dan mengambil kekuasaan di Tanah Jawa Hari ini yang kita bicara Membira kita bisa mengambil pelajaran dan titibar Dari sejarah Ingat Belajar sejarah adalah sunnah Bahkan Allah subhanahu wa'ala yang perintahkan Disuruh kita lihat Tengok ke belakang Untuk kita bisa mengambil pelajaran dan kesimpulan terdepan Begitu pentingnya Yang disuruh oleh Allah orang beriman Untuk meninggalkan taqwa Dan disebutkan taqwa dalam dua ayat Yang tadi saya bacakan Semoga Allah subhanahu wa'ala Bisinkan kita panjang umur Sehat walafiat Bismillahirrahmanirrahim Begitu juga keluarga kita Amin Dan hadiran kita disini Menjadi asbab Dilindungi kita Oleh Allah subhanahu wa'ala Dari gambaran orang-orang yang jahat Hadirkan kita disini Menjadi asbab Yang punya urusan Dan berhasil Allah jadikan berhasil Amin Yang punya tanah Mau dijual Tapi belum laku Allah kirim Membeli untuk laku Amin Yang belum punya rumah Allah ketemukan Dengan orang yang memberikan Hadiah rumah Yang masih ngontrak Allah beri kemampuan Untuk membeli rumah Yang punya anak Allah kirimkan jodoh terbaik Untuk anaknya Itulah harapan kita Ila jannahnya Jannah Surga Di dunia Dan di akhirat Amin Ya Allah Ya Rabbil Alamin Al-Aziniyah Walikul Inyatul Salihah Al-Fatiha Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Al-Rahman 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 Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Hadirin Bukul Allah Subhanahu Setiap masa Akan selalu Saja ada orang Yang mengganggu Umat Islam Di setiap masa Akan selalu Ada Musuh Musuh Allah Subhanahu Walaupun Di satu masa Dimana Islam Belum terdengar Misal Di Papua Sana Misal Ada waktu dulu Sebelum kedatangan Sahabat ya Itu Pasti Berlaku Yang Zalim Dan yang Baik Yang soleh Pasti berlaku Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan hukum Orang-orang yang berbuat baik Karena Setiap orang Punya Nurani Yang akan dilanjutkan Atau diingkari Setiap orang Punya Yang hari ini Saya tidak Mau masuk ke dalam Agama dulu Ya Karena tahun 1292 Islam belum berkembang Dengan baik Di Indonesia Ada yang bilang Masih Hindu Singosari Ada yang Menjapain Belum ada ya Ada yang bilang Ateisme Atau Dinamisme Atau Monoteisme Dan lain-lain Saya belum masuk ke sana Karena ketika Tahun Pendatangan 1480-an Baru Mulai lah Islam Berkembang dengan Pesat dengan Da'wah yang luar Biasa dari Maulana Malik Ibrahim Ini Sebelum Pendatangan Maulana Malik Ibrahim Yang kita tahu Adalah Tentara Tartar Di tahun 1200 1300 Sampai 1400 Adalah tentara Yang paling Ditakuti dunia Kenapa Karena Berhasil Mengkecoh Umat Islam Dengan apa Dengan surat Ini pelajaran Berharga Buat kita semua Bapak Ibu sekalian Surat Itu dahsyat Daya Daya Apa ya Daya psikologisnya Ente Tau-tau Dapat surat Dari Mara Skrim Gimana Gimana Coba Naudzubillah Ente tau-tau Dapat surat Dari Raja Salman Mengundang Gimana 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 Lihat Surat Maka ini Pelajaran Buat kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallallahu Walaikum Wa alihi Wa sahab Ya Itu luar biasa Mengajarkan Kita surat Periode Mekah Diajarkan Kita Untuk membuat Perjanjian Periode Madinah Juga Untuk Menggetarkan Hati Kawan Kafir Pada waktu itu Beliau tulis surat Beliau tulis surat Assalamuala Manicab Al-Hudar Keselamatanlah Kepada mereka Yang menikuti Petunjuk Min Muhammad Rasulullah Jadi Muhammad Rasulullah Kepada Heraklius Yang mulia Masuklah Islam Menisiakawakan Selamat Kalau ingkar Maka Dan selanjutnya Panjang Saya tidak Menghafalnya Nah Ini diikuti Sayang Seribu kali sayang Ini diikuti Bangsa Mongol Tahu Mongol Tahu Mongol Bahkan Secara untuk Kekuatan Pertaranya Suku Uyghur Namanya Ike Mesir Datang Ke Indonesia Bertemu Kutusannya Dengan Raja Kartanegara Subhanallah Coba Pada waktu itu Surat Jadi sebelum Cerita ini Sedikit Tilas Balik kemarin Minggu lalu Pada waktu Masih jengiskan Itu menulis surat Terpada Para ulama Untuk Ditawarkan Bergabung Dengan Mendapatkan Jabatan Dari zaman dulu Sampai sekarang Ada yang begitu Ada yang begitu Nah sadar aja Ada dari zaman dulu Sampai zaman sekarang gak Sampai sekarang ada Imam Ada Wah Yang bilang Yang gak bilang Adeh Kata beliau Gabung lah Sama kita Coba Sampai kayak begitu Dan akhirnya Ada itu Ulama-ulama Yang bergabung Dengan Mengatakan Kita kan Dapat jabatan Tapi kan kita Begitulah Boleh sholat Boleh apa Dibiarkan Kan Kalau nih Ini catat nih baik-baik Rekam baik-baik Kalau Anda disukai Oleh semua Kelompok dan Golongan Ada yang Salah Dalam Dauh Anda Karena Dahlionnya Anda gak akan Disukai Kalau disukai Ada yang Salah Ada yang Salah Dan gak mungkin Al-Quran yang Salah Apa dalirnya Ketika ada Tentunjuk Dan Menegakkan Agama yang Hak Untuk Dimenangkannya Atas semua Agama Ujungnya Ujungnya Da'wah Da'wahnya Gak peduli Siapa yang Da'wah Kalau disukai Oleh semua Orang Ada yang Salah Ada yang Salah Karena Rasulullah Gak disukai Da'wahnya Oleh siapa Abu Jahal Abu Lahab Ada yang Ada yang disukai Sama Abu Lahab Abu Jahal Disukai Sama Heraklius Dapat hadiah Ada gak Ada Namanya siapa Abu Rabi Siapa dia Ketua Masjid Dirar Ada Pak Udah Ketua Masjid Membangun Masjid Yang megah Solatnya Di belakang Nabi Disukai Sama Abu Jahal Disukai Sama Abu Sufyan Diundang Kekerajaan Tetangga Ada Abu Rabi Jadi Kalau buka Sejarah Yang lengkap Kita akan Ketemu Yang lucu Lucu Lucunya Gimana Lah Salma Peganggara Kepala Lah ini Disukai Semua Emang Dikira Nabi Gak Marah Ini orang Orang Yang belajar Cuman Separuh Kurang Jauh Mainnya Nabi Muhammad Itu Didudahin Dia Saya Begitu adalah Kayak gitu Saya Kepengen Deketin Kurang Aja Eh Kan Nabi Muhammad Dia Itu Itu Nabi Muhammad Ditipukin Biar berdarah Gak Marah Ditipukin Biar berdarah Diturut Besok Dilaporin Polisi Jadi Ini orang Gampang Maksudnya Memang Itu kan Sejarah Ya itu Rasulullah Sallallahu Sallam Membelapas Itu kepada Dirinya Dido'ain Lagi Tapi Begitu Keturunannya Diganggu Apa yang Terjadi Bu Begitu Agama Diganggu Apa yang Terjadi Itu Mestitiral Diruguin Alah Rasulullah Dengan Tangan Sendiri Ayo Ayo Main Keras-kerasan Kalau agama Diganggu Sampai kata Sahabat Kata Ibn Malik Saya Enggak Apal Tidak ada yang Sanggup Menahan Amarahnya Nabi Kalau Agama Diganggu Ruqayyah Binti Rasulullah Sallallahu 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 Menikah Dengan Anak Daripada Abu Jahal Dan Ketika Masuk Islam Awal Mula Periode Islam Awal Mula Karena Si Anak Abu Jahal Ini Gak Mau Masuk Islam Dicampakkan Ruqayyah Yang Nanti Diningkah Sama Usul Min Afan Dicampakkan Ini Lihat 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 Rasulullah Mau Perlakukan Keturunannya Kalau Diganggu Lihat Dicampakkan Ruqayyah Begitu Dicampakkan Apa Kata Nabi Coba Antun Anakmu Yang Kau Orang Terhormat Kau Orang Terpandang Anakmu Dicampakkan Dilemparkannya Di depan Orang Banyak Di Pasar Malu Gak Hina Nangis Rasulullah Lihat Anakmu Dicampakkan Seperti itu Nangis Rasulullah Dikata-katain Dihinakan Diceraikan Menjadi Janda Anakmu Coba Apa Kata Nabi Nabi Tunjuk Masyai bin Abu Jahal Kau Akan Mati Dicabik Cabik Binatang Abu Jahal Gemeter Nyerang kafir Gemeter Sampai gemeter Sampai memukul-mukul Kepalanya Gak bakal selamat Kamu Gak bakal selamat Kamu Tidak ada Kata-kata Muhammad Yang ditolak oleh Langit Ini orang begitu Tapi dia kafir Tapi dia belum begitu Dia gak bakal selamat Kamu Gak bakal selamat Kamu Coba Apa yang terjadi Tidak lama Kemudian Namanya siapa itu Kata dah Bin Abu Jahal Itu kemudian Apa yang terjadi Dia keluar Kota sebentar Dan ternyata Ada hewan buas Yang ngamuk Singa gurun Atau anjing gurun Mencabik-cabik Tubuhnya Sampai hancur Ayo deh Ayo Hina Keturunan Rasulullah Silahkan Persulit Keturunan Rasulullah Silahkan Dan apa yang terjadi Padamu nanti Lihat Lihat Fatimah Zahra Isteri daripada Sayyidina Ali Ibn Abdul Talib Karamallahu Wajahu Radiyallahu Antu Sayyidina Ali Ingin menikah lagi Dan beliau Menghadap Sang mertua Baginda Rasulullah Sallallahu Dan minta izin Untuk menikah lagi Dan memadu Fatimah Zahra Apa kata Nabi Dengan gemeter Dia berkata Wahai Ali Fatimah itu Dara dagingku Siapa yang Menyakitinya Menyakiti hatiku Gemeter Rasulullah Gak berani Coba 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 Sakitin hatiku Coba Ini keturunan Rasulullah Darah Rasulullah Mengalir di tubuhnya Coba ketika Rasulullah Mendapatkan kabar Dari malaikat Bahwa keturunan Rasulullah Nanti akan dibantai Habis di Karbala Hus'al Hussein Akan dibantai Di Karbala Itu dikabarkan Dari Rasulullah Menangis Rasulullah Sejadi-jadinya Dicium cucunya ini Tapi gak bisa Mengabarkan Kenapa Bagaimana Gak boleh Melawan takdir Tapi Rasulullah Sudah tahu Kejadian itu Bahkan Rasulullah Memanggil Mu'awiyah Didudukan dan berkata Kepada Mu'awiyah Wahai Mu'awiyah Ini rahasia Antara Nabi dengan Mu'awiyah Anak keturunan Mu'awiyah Anak keturunan Mu'awiyah Akan membunuh Habis anak keturunan Mu'awiyah Nabi Nabi cuma bisa menangis Nabi cuma bisa mendoakan Maka Nabi mengatakan Al-Hussein adalah Penghulu Pemuda surga Nabi Dia menjadi syahid Nanti Apa yang terjadi Tercabik-cabik Apa Ya Allah Doa Rasulullah Kutukan Rasulullah Kepada mereka Pencabik-cabik itu Dan itu berlaku terus Bahwa Fatimah Mempunyai anak Namanya Al-Hussein Dan Al-Hussein Tidak ada Syahid yang lebih besar Daripada Al-Hussein Di zamannya Gak ada Karbala Tempat pembantaian Cucu Rasulullah Sallallahu alaihi wa sahabi Azmail wa sallam Apa yang kejadiannya Sedara Al-Hussein punya anak Punya Al-Hussein Punya anak Punya anak Terus Sampai kepada Habaib Habaib Dan Antum Kalau umpamanya Tidak bisa membela Perjuangan Habaib Cukup diam Jangan ikut-ikutan Untuk mencelaknya Jangan ikut-ikutan Untuk menyakitinya Menyakiti hatinya Sama dengan Menyakiti hati Rasulullah Sallallahu alaihi wa sahabi Hati-hati Sedara Kita akan berjumpa Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Apa pembelaanmu Kepada keturunan-keturunan Rasulullah Apa pembelaanmu Pada darah-darah Rasulullah Yang mengalir Di setiap petubuh Habaib Kita akan berjumpa Dengan Rasulullah Apa yang beliau tanya Wahai Haikal Terjadi Fitnah kepada keturunanku Apa yang kau lakukan Apa yang kau berat Keturunanku Ya hari kiamat Coba Ya Rasulullah Saya takut Diberhentiin gitu Ngomong deh Ya Rasulullah Saya takut dipecat Ngomong deh Di dunia ini Kita gak bisa Jumpa Rasul Kita gak bisa Cium tangannya Kita gak bisa Memeluknya Minimal Minimal Kita hormati Para Habaib Keturunan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Tapi Habaib yang itu Yang di Papua Yang dimana Atau bisa berkata Habaib itu Salah Justru Sara tutup Tutup kesalahannya Sedara Apabila dia salah Tapi ada Habaib Ustaz Jauh dimana Di Aceh sana Dia pernah mencuri Justru dia Habaib tutup Jangankan Habaib Teman antum sendiri Antum haram Buka airnya Sedara Bagaimana Ceringkahnya sih Belajar ngaji dimana Antum Cari-cari kesalahan Antum suara The social media Belajar ngaji dimana Ahlak dimana Yang begitu Sedara Jangankan Para keturunan Rasulullah Jangankan Para alim ulama Para kiai Jangankan itu Teman antum sendiri Tutup keburukannya Saluh ala Nabi Muhammad Hentikan itu Kalau bangsa kita Mau selamat Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih telah menonton!